Halo guys, saya dengan Willy. Kali ini saya akan men-review sebuah buku yang sering saya rekomendasikan untuk teman-teman saya yang suka galau, suka khawatir, suka overthinking tentang masa depan mereka. Buku ini adalah Filosofi Teras Online Henry Mana Piring. Kira-kira buku ini tentang apa? Mari kita lihat. Penulis buku ini adalah Henry Mana Piring atau yang sering disapa dengan Om Piring. Beliau adalah seorang blogger, seorang seleb tweet dengan follower 150 ribu dan juga seorang penulis buku. Beliau memiliki beberapa buku, diantaranya seperti Alpha Girls Guide dan juga 7 Kebiasaan Orang Yang Nyebelin Benet. Buku ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh beliau dan sampai menjadi bestseller pada tahun 2019. Buku ini berbicara tentang suatu cabang filsafat yang disebut dengan Stoicism atau Filosofi Teras. Buku ini dibuat oleh orang bernama Seno pada abad ketiga sebelum masehi. Meskipun begitu, ajarannya itu tetap relevan hingga saat ini. Buku ini disebar di suatu gedung bernama Stoah, yaitu seperti sebuah teras yang memiliki pilar. Nah, ini adalah aklamulu dari kata Filosofi Stoah, Stoicism, atau juga disebut dengan Filosofi Teras. Filosofat ini digunakan sebagai alat untuk menjalani hidup yang lebih baik. Di dalamnya banyak sekali nilai-nilai universal yang terdapat pada banyak agama maupun banyak kebudayaan. Tujuan dari Filosofi Teras ini sendiri adalah untuk menekan emosi-emosi negatif dan berfokus pada kebajikan. Kelebihan utama dari buku ini adalah bahasanya yang mudah dia mengerti. Karena dia tidak menggunakan bahasa formal yang terkesan mengusankan, tapi dia menggunakan bahasa sehari-hari. Dan juga bahasanya itu tidak terkesan menggurui, tapi lebih seperti sekedar berbagi. Meskipun buku ini kelihatan tebal, tapi sebenarnya isinya tidak sebanyak kelihatannya. Buku ini dapat diselesaikan dengan 2-3 kali baca jika Anda pembacaan cepat. Tapi jika tidak terlalu cepat, mungkin 4-5 kali baca sudah bisa selesai. Buku ini juga membahas banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti bagaimana jika ada masalah di kantor, macet di jalan, bagaimana cara menghadapi orang yang menyebalkan, ataupun beberapa topik seperti bagaimana cara menjadi orang tua, dan bagaimana cara menyikapi kematian sebagai seorang praktisi stoik. Di antara babnya pun, terdapat banyak interview, dan interviewnya itu dengan orang yang kompeten di bidangnya. Seperti psikiater, psikolog, praktisi stoik, ataupun orang-orang yang sering diguli di media sosial. Hal selanjutnya yang patut apresiasi dari buku ini adalah desain dan ilustrasinya yang sangat menarik. Seperti contohnya ilustrasi yang ini. Ini merupakan salah satu ilustrasi favorit saya dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga banyak sekali quote yang sangat Instagram level. Untuk kekurangannya, menurut saya banyak materi yang diulang-ulang. Mungkin maksud penulis baik untuk menekankan poin mana yang penting. Tapi dalam beberapa bagian, saya rasa pengulangan seperti itu tidak diperlukan lagi. Menurut saya, ada beberapa bagian yang masih dapat dimaksimalkan lagi. Mungkin dapat dipertajam atau diperjelas penjelasannya. Tetapi, mengingat buku ini hanya sebagai pengantar untuk filsafat stoicism, hal ini dapat dimaafkan. Selanjutnya, hal yang akan saya sampaikan ini bersifat subjektif. Menurut saya, buku ini humurnya itu agak sedikit garing. Mungkin garing tipikal om-om. Tetapi, mungkin teman-teman suka dengan humor yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi menurut saya sendiri, humurnya itu bukan humor-humur saya. Tapi kembali, kalau memang teman-teman suka humor seperti itu, ya tidak masalah. Buku ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang suka khawatir, suka overthinking, suka tersinggung, dan juga suka marah-marah untuk hal yang tidak jelas. Buku ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi agar teman-teman lebih mudah untuk mengontrol emosi-emosi negatif itu tersebut. Saya sendiri sering membaca buku ini ketika saya khawatir, ketika saya takut untuk hal-hal yang sebenarnya menurut saya irasional. Dan semoga buku ini dapat membantu teman-teman juga. Buku ini kategorinya itu adalah buku self-improvement. Buku ini bukan buku filsafat. Jadi jika teman-teman telah mengetahui situasi sama sebelumnya, dan teman-teman ingin mendalami materi, buku ini kurang cocok untuk teman-teman. Buku ini lebih cocok untuk orang-orang yang baru mengenal situasi sama. Dan tujuan buku yang terakhir menurut saya, buku ini cocok dibuat sebagai hadiah. Karena bentuknya yang kecil, desainnya lucu, dan juga isinya yang menarik. Sehingga buku ini selalu worth it untuk dijadikan hadiah. Buku ini adalah buku pengantar tentang filsafat stoicism, atau filosofi teras. Filsafat yang menekankan pada pengontrolan emosi negatif dan menjalani hidup yang lebih baik. Bahasanya adalah bahasa yang menarik, dengan desain yang unik. Meskipun begitu, jika teman-teman ingin mencari pendalaman materi dari filosofi teras itu sendiri, atau stoicism itu sendiri, mungkin teman-teman harus mencari buku lain, karena buku ini hanya sebagai pengantar. Oleh karena itu, saya memberikan buku ini, Filosofi Teras oleh Hermi Manapiring, poin 8 dari 10 poin. Oke, itu adalah review dari saya. Jika teman-teman ingin saya untuk men-review buku lain, silakan komen di bawah. Terima kasih.